Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Sebelum video ini mulai, gue mau say thank you buat kalian semua yang udah support channel ini Video Hormat yang kemarin udah tembul 1 juta view Dan welcome juga buat kalian semua yang baru aja gabung di channel ini Please support channel ini terus guys, supaya bisa terus berkembang Dan bisa bikin konten-konten yang lebih variatif buat kalian semua Caranya gampang banget, klik aja langsung tombol subscribe-nya, oke? Di episode Hormat yang terakhir kemarin, gue sempat ngebahas tentang 3 youtuber yang rumahnya angker Buat kalian yang belum nonton, linknya ada di description box di bawah Dan hari ini kita ngebahas tentang 3 tiktokers yang rumahnya angker Jujur ya guys, sebenernya gue itu gak terlalu ngeh tentang tiktok Sampai dimana gue mau bikin video ini Akhirnya gue install apps-nya dan gue daftar Karena gue pengen bacain komen-komen dari video-video yang akan gue bahas sebentar lagi Akun gue belum ngepost apa-apa dan disitu masih kosong melompong, gak ada isinya Tapi kalau misalkan kalian mau follow, silahkan Seperti biasa, add up nomad travel Tapi kontennya masih kosong, gak ada apa-apanya Tungguin aja, barangkali gue lagi ada waktu kosong buat bikin konten tiktok Seiring dengan meledaknya tiktok di tahun ini Banyak juga konten-konten dan video-video tiktok yang viral Dan beberapa diantaranya adalah video horror Dan semua video-video tiktokers yang bakal kita bahas di video kali ini Semuanya terjadi di tahun 2019 So, kita langsung mulai aja dari video yang pertama Ada seorang tiktokers yang gue juga gak tau Cara baca nama akunnya itu yang bener seperti apa Karena namanya itu kayak gabungan antara angka dan huruf Kalau gue sekilas liat profile di akun tiktoknya Disitu dia banyak bikin video tentang daily life-nya Jadi kayak kegiatan dia sehari-hari Dan kayaknya dia juga sering nge-videoin tentang anjing-anjingnya Karena sepertinya dia punya beberapa anjing di rumahnya Nah di suatu malam Dia sedang chill di rumahnya Dan dia ditemani dengan anjing-anjingnya Dengan iseng dia bermaksud untuk membuat video tiktok Tapi dia gak menyangka Dia akan membuat sebuah video Yang sangat viral Yang menjadi bahan perbincangan di jagad tiktok Video ini di post tanggal 19 Oktober 2019 Dan saat ini sudah ditonton lebih dari 21 juta kali Nah gue gak usah jelasin panjang lebar Sekarang gue pengen kalian buat perhatikan baik-baik video ini Please gue pengen kalian buat fokus Fokus guys Fokus Seperti yang bisa kalian lihat di video yang tadi Di salah satu pintu rumah tiktokers ini Ada sesosok bayangan hitam Yang terlihat seperti mengintip dari balik pintu tersebut Dan ketika tiktokers ini menyadari bahwa ada sesosok bayangan Yang mengintip dirinya dari balik pintu yang tadi Bayangan itu seolah terlihat langsung mundur Dan menghilang dengan sangat cepat Dan setelah video ini viral Keesokan harinya Dia mengupload kembali Satu video yang menjelaskan tentang Video yang dia upload kemarin Intinya di video yang ini Dia menjelaskan bahwa Dia sudah tidak tinggal di rumah itu lagi Padahal sebenarnya Dia berencana untuk membeli rumah tersebut Tapi karena ada kejadian itu Dia jadi memutuskan untuk membeli rumah lain Tapi gak cuma itu Di rumahnya yang baru Dia juga sempat mengalami beberapa kejadian aneh Seperti figura yang sering jatuh dengan sendirinya dari tembok Dan dia juga gak tau Sebenarnya penyebabnya itu apa Next Tiktokers yang kedua ini Bernama Jasmine Ya seperti kebanyakan tiktokers Dia banyak bikin video-video tentang daily life-nya Dia pergi jalan-jalan Dia main sama temennya Dan dia juga beberapa kali bikin video lip sync Video lip sync memang salah satu tipe video Yang paling sering di upload Atau di post di tiktok Nah pada 30 Juni 2019 Tiktokers bernama Jasmine ini Mengupload salah satu video ketika dia sedang lip sync Di salah satu video yang dibuat Jasmine ketika dia sedang lip sync ini Ada sesuatu yang aneh Sekarang gue pengen kalian Buat perhatikan dengan baik-baik video ini Tepat di belakang ketika si Jasmine ini sedang lip sync Tiba-tiba saja muncul sesosok seperti bayangan hitam Gue gak tau itu manusia Atau itu penampakan makhluk-makhluk takasat mata Tapi yang pasti Kalau kalian amatin Ada tangan dari sosok ini Yang terlihat seperti menempel Di jendela rumah Jasmine ini Dan kalau gue amatin Tangannya itu kayak masuk ke dalam frame jendelanya gitu temen-temen Nah sehari setelahnya si Jasmine ini Kembali mengupload video yang menjelaskan tentang Apa yang sebenarnya terjadi ketika dia melakukan video lip sync kemarin malam Dia menjelaskan setelah dia membuat video lip sync itu Dia buru-buru masuk ke dalam rumah Dan memberitahukan kedua orang tuanya Tapi kedua orang tuanya tidak percaya begitu saja Kedua orang tuanya tetap keluar untuk mengecek Di sekitar rumah tersebut ada apa Tapi tentu saja di sekitar rumahnya Gak ada apa-apa Dan dia juga sempat ngasih lihat Lokasi tempat dia bikin video tersebut Kalian denger kan si Jasmine tadi bilang apa Jendelanya itu gak bolong Dan disitu ada kaca Kalau itu manusia Gimana caranya tangannya itu bisa masuk ke dalam kaca Seperti yang gue bilang tadi Salah satu tipe video yang paling umum Untuk di upload dan di post di tiktok Itu adalah video lip sync Dan biasanya video lip sync ini juga disertai dengan gerakan-gerakan Kayak dance-dance gitu teman-teman Pada tanggal 29 Juli 2019 yang lalu Tiktokers dengan akun Billy Goff mengupload video dirinya sendiri Ketika sedang menari dan lip sync di dalam dapur rumahnya Dengan caption Dia mengaku dia sedang seorang diri di rumahnya Setelah dia memencet tombol record Dia berlari naik ke atas meja dapurnya Dan dia mulai menari Dan tak lama kemudian Inilah yang terjadi Gimana guys? Kelihatan? Nggak kelihatan? Oke Gue kasih lihat videonya sekali lagi Please kalian perhatikan ke arah pintu yang ada di belakang Billy Kalian bisa lihat Ada sesosok bayangan hitam Yang berlari dengan sangat cepat Dari arah kanan ke arah kiri layar Dan sosok itu muncul cuma kira-kira sedetik aja kayaknya ya Nah gue pengen tau Gimana nih menurut kalian? Apakah si Billy ini berbohong? Dan bayangan tadi itu adalah bayangan orang? Jadi di rumahnya itu dia nggak sendirian? Atau bayangan tadi itu cuma editan? Rekayasa? Atau kemungkinan terakhir? Kalian percaya Kalau misalkan bayangan tadi itu adalah sesosok Makhluk yang merupakan penunggu dari rumah Billy ini? Komen di bawah Oke guys itu tadi 3 tiktokers yang di rumahnya Tertangkap sosok-sosok penampakan Yang menurut gue ganjil dan aneh Tapi gue juga pengen denger Gimana nih pendapat kalian? Apakah 3 video yang tadi itu cuma hoax Dan video yang dibuat-buat Supaya mereka bisa viral di tiktok Atau video-video yang tadi menurut kalian Itu video yang legit? Please kasih tau gue pendapat kalian Di komen di bawah Dan kalau misalkan kalian penasaran Dengan tiktokers-tiktokers yang tadi Kalian juga bisa mampir Ke profile-profile mereka Linknya gue udah taruh semua Di description box di bawah Dan as always guys Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Dan follow juga instagram aku Di atapnomatravel Untuk dapetin update-update suruh lainnya dari aku Oke guys Thank you so much for the day And see you guys in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax